Fakta kematian penyanyi pop legendaris Elvis Presley akhirnya terungkap setelah pihak keluarga merilis hasil otopsi yang selama ini disimpan selama 50 tahun. Misteri yang telah lama menyelimuti kematian King of Rock and Roll ini akhirnya menemui kejelasan. Pada tahun 1977, Elvis Presley dinyatakan meninggal saat badannya ditemukan telungkap di kamar mandi rumahnya di Grass Lane, Amerika Serikat. Dirinya yang berusia 42 tahun diduga meninggal karena terjatuh dari kamar mandi. Sebelumnya, Elvis dikabarkan mengalami gangguan kesehatan selama bertahun-tahun, bahkan sampai disebut kecanduan obat-obatan. Berdasarkan hasil otopsi yang telah dirilis oleh pihak keluarga, terdapat sejumlah luka di tubuhnya sesuai dengan masalah kesehatannya di tahun 1975. Pada saat itu dirinya membutuhkan perawatan selama 24 jam penuh. Bahkan Elvis diketahui tidak mau mandi sepanjang tahun 1975. Akibat pola hidup yang tidak sehat, hasil otopsi juga menunjukkan bahwa dirinya mengalami sembelit kronis dan adanya gangguan fesis yang memadat selama 4 bulan di ususnya. Fakta lain yang terungkap adalah Elvis telah meminum 9.000 pil dan berbagai suntikan ke tubuhnya sejak 7 bulan terakhir sebelum dirinya meninggal. Sebenarnya otopsi ini telah dilakukan sejak Elvis pertama kali ditemukan meninggal dunia, namun masih banyak media yang mencari tahu penyebab kematiannya. Saat itu keluarga masih tertutup rapat dan menyegel hasil otopsi tersebut hingga akhirnya kini diungkap ke publik. Terima kasih telah menonton!